di rumah harus sehari di rumah suaranya belum kelihatan kenceng ini kayaknya masih muda ini teman-teman kemarin kata yang punya orang pertama itu Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semangat pagi ketemu lagi dengan channel GBS Coy channel yang membagikan tentang sedikit pengalaman saya dalam merawat burung kejau baiklah teman-teman pada kesempatan kali ini saya akan membahas seputar burung anis ini kemarin saya kedatangan burung anis macan ya teman-teman ya burung anis macan itu cirinya itu mukanya itu atau pipinya itu mata jadi kayak kebelah gitu ya kebelah itu warna hitam terus lebihnya itu depan belakangnya itu warna putih gitu ya terus di dadanya itu ada trotol-trotol kayak macan gitu ya kombinasi warna apa namanya oran gitu ya teman-teman ya jadi begini ini apa namanya kemarin itu ini belum saya belum apa namanya mencari-cari pakan yang buat gak corin atau pakan racikannya apa ini saya belum cari yang pasti dia ini sudah makan pur nah kemarin coba saya kasih pur super pit itu dia gak mau terus yang dimakan itu pur fancy ya jadi dalam satu cepuk saya kasih pur fancy dan pur super fit tapi yang dimakan itu ternyata pur fancy nya jadi akhirnya saya putuskan untuk dikasih pur fancy karena sebelumnya di orang pertama itu apa namanya dikasih gold coin ya pur gold coin yang coklat ya jadi burung ini kemarin sebenarnya bukan dikasih ya jadi ditukar tambah ya jadi burung serindit yang kemarin yang di vlog saya itu yang sebelumnya itu saya tukar dengan burung anis karena kan selama ini saya belum pernah miara burung anis nah ini kali pertama saya memeliharanya baiklah akan saya tunjukkan burungnya ya teman-teman ya check it out nah ini teman-teman ya ini burung anis macan dia sebenarnya sudah lumayan jenak ya jangkrik di tangan dia mau tapi ini karena di kamerain ini jadi enggak tahu dia kalau jadi loncat-loncat ya jadi ini tadi saya gantung terus saya kasih jangkrik di tangan itu dia dia apa namanya matok ya langsung matok di tangan jadi ini perawatan yang baru saya lakukan ini baru kemarin ya teman-teman baru sehari ya di rumah baru sehari di rumah ya kan suaranya belum kelihatan kenceng ya ini kayaknya masih muda ini teman-teman ya kemarin kata yang punya orang pertama itu katanya masih anakan masih bahan katanya tapi enggak apa-apa ini apa namanya mencoba untuk merawat ya biasanya yang bagus itu kan banyak orang bilang itu anis merah dan anis kembang nah anis kembang itu hampir mirip dengan anis macan ini bedanya itu di mukanya itu kalau anis kembang itu warnanya hitam kalau ini kan ada putihnya gitu ya teman-teman itu yang sedikit saya tahu tentang anis jadi ini perawatan yang sudah saya lakukan itu itu tadi kita kasih jangkrik kemarin kita kasih keroto sedikit dia doyang ternyata dan ini belum saya coba kasih buah ya teman-teman karena saya pengen tahu dulu dia por kesukaannya apa kemarin karena dia enggak suka por super pit ya sudah akhirnya saya putuskan untuk pakai por fancy nanti saya coba akan saya kombinasi dengan buah coba saya kasih buah apel yang langsung yang mantap ya buahnya gitu teman-teman untuk ke depannya nanti mungkin akan saya cari apa namanya pakan tajikanya atau pakan yang buat dia suka yang dia dia gacor cepat bunyi seperti kemarin yang serindit itu udah rajin bunyi itu teman-teman ya serindit itu pakai rajikan apa namanya kolibri yang ada telurnya itu dia langsung gacor oke gitu ya teman-teman ya terima kasih demikian demikian tadi teman-teman ya itu seputar burung anis mudah-mudahan ke depannya saya lebih bisa menggacorkan bisa merawat dengan baik ya teman-teman karena kalau pakai super pit ini super pit yang silver ya teman-teman ya yang kategori pemakan buah seperti buah cuca hijau tapi gak apa-apa kemarin saya coba dicari di tokonya maswawan gak ada mungkin nanti saya coba lagi di tempat lain siapa tahu dia doyan kalau gak doyan ya sudah provansi aja nanti kombinasi EF dan buah siapa tahu lebih gacor lagi dan mudah-mudahan nanti saya bisa menciptakan apa pakan rajikannya juga gitu ya teman-teman ya demikian semoga ini bisa membantu teman-teman ini ada hanya sharing apa namanya tentang perawatan pertama burung anis macan akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semangat pagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati